Terakhir ambil di PIS Oh di PIS, ambil program apa? Speaking Kenapa ambil di PIS untuk speaking? Ya Katanya murah dan bagus Untuk speakingnya Maka aku coba Dan ternyata oke untuk melatih Ini Bicara kita kepercayaan diri kita Dulu bisa Untuk pemula Mantap, ambil program berapa bulan? Satu setengah bulan Kan dia setiap bulannya kan Ada dua periode Jadi kita bisa ambil dua minggu aja Atau ambil langsung ke bulan Oh gitu, mbaknya ambil yang satu bulan Satu bulan terus eksten Setengah bulan Dari? Dari Nyawi Oh dari Nyawi Terus disini ngambil kursusan apa nih? Jadi disini saya mengambil dua kursusan yang berbeda Yang satunya ini satu di PIS Masatunya di Kepodi Jadi dia ini juga spesifikan Yang satu fokus ke beberapa Yang satunya lebih ke pronunciation atau sebagainya Terus secara bagi waktunya gimana nih? Kan ada dua kursusan Karena bagi waktunya gimana? Jadi disitu disediain kita nih bisa milih nih Milih kayaknya selain dari diri kita sendiri Misalnya kita mau ambil pagi maybe atau sore Ya selonggar kita aja Sama maybe repeat-repeat juga sih Terus kalau untuk kamu sendiri bagi waktunya gimana? Pagi di Krishna, siang di Davodil atau kebalik atau gimana? Jadi kalau dari gue sendiri nih Kalau pagi nih gue di Krishna Terus kalau sorenya Terus di Davodil Biasa repeat-repeat sama Terus disitu Apa ya? Kalau di Krishna kan tadi khususnya untuk Kemar Terus kalau di Davodil khususnya untuk Lebih ke speaking Terus habis itu menurut kamu nih Recommended atau gak? Wart sih sama gak? Kalau worth it, worth it Kalau dari recommended Ilmu maybe Atau dari ilmu dan lainnya-lainnya Lebih jatuhnya ke diri sendiri Atau memahaminya kan berbeda-beda Setiap orang Menurut gue enak Belum tentu menurut orang lain enak nih Tapi so far ini Recommended ya Si Krishna untuk grammar Si Davodilnya untuk Apa tadi? Speaking ya? Speaking Jasa-soso sih maybe Jasa-soso sih Yaudah makasih ya Mbak 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 Les dimana mbak sebelumnya? Si Akses Diakses Nambil program apa mbak? Speaking for real Kenapa sih ngambil diakses mbak? Aksesnya terkenal banget ya mbak ya Gratis Oh Iya jadi kalau kalian Bantu banget sih Apalagi kayak misalnya nih Kalian tuh ngerasa Aku tuh kurun banget nih di speaking Kadang kurang bisa ini ide gitu loh Ya gue mau bilang ini Tapi gimana ya Kadang bingung Misalnya udah tau nih Bisa nih Jawabnya Cuman pas ngomong-ngomong Kok jadi gak nyambung Kok Terus? Enggak Kayak Eh gue lupa kacanya Eh gimana ya Nah diakses tuh Kita dikasih Kayak apa ya Kayak rumusan gitu loh Oh kalau kamu Bingung Harus jawab kayak gimana Pertanyaan kayak gini nih Ada rumusnya kayak gini loh Ada rumusnya kayak gitu Jadi udah ada kayak Framework gitu loh Buat ngopong Terus Kita juga dikasih Eh Kayak apa aja sih Kalau misalnya Kamu ngomong tuh apa aja Misalnya nih Kamu mau Skornya berapa Nah udah dikasih tau Oh iya Kita butuh ini 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 Misalnya kalau ngomong tuh Pronounsation Pronounsation tuh Maksudnya apa aja Terus kayak Natural tuh gimana Kayak gitu Terus Dikasih juga kayak Self-evaluation nya Jadi misalnya Kalau Misalnya nih Pas kamu ngomong Ternyata Oh Kamu tau Kelembangan kamu dimana Jadi bisa Progres Wow Mantep berarti Akses ya mbak ya Tama-tama Apalagi gratis Tapi emang akses tuh Baik banget sih Banyak program gratis gitu loh guys Yang diadain sama mereka Thank you ya mbak Mbak emang mantu Halo namanya siapa? Nama gue Miko Dari mana soalnya? Dari Lukasi Cuman bapak gue dari Meksiko Oh dari Meksiko ya? Nah kenapa? Keparih kan Berarti kan gini? Karena itu Karena bapak saya di Meksiko Saya suruh bahasa Inggris Oh gitu Nah aku ambil Pursa di mana nih? Ambil Pursa di Kresna Oh di Kresna Yang berapa bulan? Atau ambil program apa gitu? Cuman ambil program 2 minggu aja Oh cuman ambil program 2 minggu Terus abis itu Kenapa milih di Kresna? Mau belajar grammar sih Soalnya katanya Bukan sponsor Katanya ya Katanya itu bagus Dan detail Dan saya penasaran Nah abis itu ya Saya coba dong Nah ini udah berjalan berapa minggu nih? Sekarang udah 1 minggu Udah 1 minggu? Terus menurut kamu Rekomended gak Si Kresna ini? Kalo buat belajar Kres Buat belajar grammar Rekomended banget Terus abis itu ada rencana juga? Soal 2 minggu ini ada rencana juga? Ada Saya pasti punya rencana Yang pertama Ke Kresna lagi Soalnya di Kresna itu ada tingkatan juga Saya mau atur tingkatan juga Abis itu saya mau aturin page Di page Oh buat speaking Sudah cerita aja Terima kasih ya Terima kasih Siapa tuh di sini? Biko Awalnya gimana? Temen pernah disitu Dan reviewnya bagus Sejauh ini aku tuh kasih metodenya Ambil yang berapa bulan? Satu bulan Oke siap mantul ya mbak ya Elva Kalo boleh tau namanya siapa ya kak? Aib Dari mana kak? Dari Gorontalo Oh disini ngambil kursus dimana kak sebelumnya? Di Titikno Ngambil program apa aja tuh? Aku ngambil 3 bulan kak Dari Intermediate Terus Advanced Sama Pre-Tufel Oh 3 bulan Menurut kakak Ngambil program di TN itu Rekomen gak sih? Kalo untuk orang yang mau Belajar Tufel Atau IELTS Rekomen sih Oke Iya iya Kenapa sih ngambil TN? Apa karena kakak tau dari Medsos gitu Sebelumnya atau memang ada teman yang merekomendasikan? Sebelumnya udah tau dari Instagram mereka ya Kebetulan mereka cukup aktif Cukup ini ya di Instagram gitu ya Gak sih ngambil kursusan di TN kak? Kalo ambil di TN tuh sebenernya buat belajar bahasa Inggris aja sih Tapi pas masuknya tuh Kayaknya kalo misalnya Untuk orang yang mau belajar dari basic banget Prefer ngambil di kursusan lain dulu Dari kursusnya Maksudnya basicnya tuh kayak Is your basic Buat soal Tufel atau IELTS Oke Kakak disini gak kem atau kos? Kalo sekarang tuh kos Untuk di TN itu kayak Oh iya iya Itu di TN berarti 3 bulan yang lalu gitu Berarti sekarang dimana kakaknya? Oh sekarang saya di Akses Oh di Akses Iya iya Thank you kak 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 Terima kasih.